Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7, Bang Raya. Tidak adanya penyelesaian sengketa harta gonogini pasca kedua orang tuanya bercerai, seorang anak di Kota Malang melayangkan gugatan ke pengadilan Kota Malang melawan orang tuanya. Yang menuntut agar harta gonogini dari kedua orang tuanya semuanya diserahkan kepada anak-anaknya. Marsya Banita Firdlo, anak dari pasangan Imron dan Tati, melayangkan gugatan ke pengadilan agama Kota Malang melawan kedua orang tuanya terkait penyelesaian pembagian harta gonogini. Kedua orang tua Marsya yang telah bercerai pada tahun 2018 lalu kemudian meninggalkan sengketa pembagian harta gonogini yang hingga kini belum diselesaikan. Marsya sebagai anak kandung kemudian melayangkan perlawanan dengan menggugat kedua orang tuanya, yakni ayahnya sebagai terlawan satu sedangkan ibunya sebagai terlawan dua. Heli, kuasa hukum Marsya atau pelawan, mengatakan, kelainnya mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi lelang yang diajukan terlawan satu. Kuasa hukum pelawan mengatakan, sebelumnya telah dilakukan mediasi antara terlawan satu dan dua yang juga dihadiri oleh pelawan di pengadilan agama. Dalam mediasi tersebut, terlawan dua meminta agar semua harta gonogini diserahkan kepada anak-anaknya. Namun terlawan satu malah mengajukan eksekusi lelang terhadap harta gonogini tersebut. Kuasa hukum juga menilai bahwa pengajuan eksekusi lelang yang diajukan oleh terlawan satu atau ayah kandung pelawan terdapat sejumlah kejangkalan. Sehingga kliennya meminta agar pengadilan agama membatalkan eksekusi lelang dari terlawan satu. Bahwa dari awal mediasi pasal permohonan lelang itu, yaitu Bu Tati Hukum yang punya hak 50% terhadap harta gonogini tersebut, sudah menyampaikan bahwa semua harta tersebut dikasihkan ke dua orang-anaknya. Akan tapi dari Pak Ektron, diwakili kuasa hukumnya satu, menolak. Dan al-tau itu kedua, Bu Tati menyampaikan untuk dibagi secara fisik. Selalu tidak, dalam perjalanan tidak ada kabar maupun hal sesuatu hal, tiba-tiba ada satu panggilan untuk lelang. Di sini yang menjadi keberatan, yaitu Mbak Marsa ini, yang letaknya ini adalah anak mereka berdua, yang mana setelah meninggalnya adik kandung, yaitu Mbak Marsa ini, yang berdua, memberikan alat berdua kepada Mbak Marsa dan cucu, yaitu anak alat menteri, di situ, akhirnya Mbak Marsa kenapa mengajukan pelawan? Karena adalah pihak yang juga akan dirugikan alat berlelang. Sementara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan, eksekusi lelang akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Terkait keberatan pelawan atau penggugat, hal itu masuk materi perkara, dan saat ini masih dalam proses mediasi. Jika dalam mediasi tidak ada kesepakatan, akan dilanjutkan pada sidang. Sekarang perkara itu sedang proses. Tadi sidang pertama, sesuai dengan ketentuan, pada sidang pertama, kalau para pihak semuanya hadir, maka dilakukan mediasi. Makanya tadi sidang pertama itu ditunda untuk mediasi. Jadi kita belum sampai ke pokok perkara, belum memeriksa pokok perkara. Jadi tidak etis kalau kemudian sekarang, saya, saya Ketua Pengadilan, kemudian menjelaskan tentang keberatan-keberatan itu. Ini masih dalam proses perkaraan. Apa proses, masih dalam proses perkaraan? Sekarang, iya. Tadi sidang pertama, karena sama-sama hadir, para pihak ditunda untuk mediasi. Selama ditunda itu, apa tidak bisa menunda juga lelang? Untuk lelang, tidak. Jadi lelang tetap berjalan, sebagaimana yang sudah dijadalkan. Semana Fridu mengaporkan.